Kuasa hukum Baim Wong membongkar adanya saksi terkait dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Pihaknya menegaskan tudingan tersebut bukan sebuah fitnahan. Permasalahan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven tampaknya telah terkuak ke publik. Tak lagi ditutup-tutupi. Pemilik nama asli Muhammad Ibrahim bin Johny Jelani kini mengungkapkan alasan sebenarnya di balik kandasnya rumah tangganya dengan Paula. Baim Wong menegaskan dalam konferensi presnya Selasa, 9 Oktober 2024, kemarin, permasalahan ini bermula lantaran sang istri tengah bermain api dengan lelaki lain. Meski demikian, banyak publik yang masih tak percaya hingga menduga Baim Wong tengah menebar fitnah. Penggan tuduhan ini menjadi simpang siur, kuasa hukum Baim Wong Fahmi Bahmit pun akhirnya memberikan keterangan. Secara tegas, Fahmi Bahmit mengungkapkan terdapat saksi yang mengetahui terkait kasus perselingkuhan modal berusia 37 tahun tersebut. Fahmi Bahmit melanjutkan, semua dokumen hingga data-data yang ada Baim Wong pun dengan mantap mengajukan gugat cerai hingga meminta hak asuh anak. Fahmi Bahmit menjelaskan di dalam permasalahan tersebut, ayah dua anak ini merasa rumah tangganya tak dapat diselamatkan lagi. Bukan tanpa alasan, sebab jika rumah tangganya dengan Paula dilanjutkan, Baim hanya merasa hal tersebut menimbulkan penderitaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.